hai hai oh yes kembali di cel kami sekarang kita akan mengecek handphone ya ini ada dua servisan jadi ada orang ngasih dua HP suruh di cek dan dibendurkan ya jadi kini kita buatkan tutorial yang penting teman-teman menyalakan power supply dengan ukuran 4V ya atau 3,8V bisa ya nah ini yang akan kita cek adalah HP mito Android ya jadi rusak apanya ini baterainya ada yang akan kita cek adalah kita nyalakan ke arah jarum nah dia nyala ya kita lihat pergerakan ini CPU bekerja ini MMC sedang merespon ke MMC nah ini di layar dia menyala teman-teman ini masih di angka 0,4 ampere artinya dia masih di proses CPU apakah dia berhasil ke angka 6 atau 8 kalau misalkan nah dia ke 6 mendekati 6 prosesornya mungkin dia paling rendah banget jadi agak lambat pada saat proses loading CPU menembus ke area MMC, kalau masih kayak gini bisa jadi dinamakan adalah board lock ini sudah 1 menitan nah ini stok logonya disitu aja teman-teman nah ini berhasil ya berarti ini gak board lock ya jadi tinggal nunggu proses si jarumnya aja ditungguin apakah HPnya bisa disentuh atau tidak ya masih bisa disentuh masih bisa disentuh jadi IC MMC bekerja di angka 0,6 ya gak nyampe 8 kalau Samsung biasanya di 0,8 ya nah ini berarti masih bisa dibilang normal ini buka kamera ya kamera nyala oke kita lanjut yang HP satunya lagi ya teman-teman seri Samsung jadul juga kita cabut aja jadi ini normal hanya saja baterainya tapi untuk pengecasan kita gak tau ya ini yang satunya tidak ada baterai dari sononya kita pasang apakah nyala atau mati ya oke HP berbetar ini teman-teman biar paham untuk alatnya power supply itu bekerja sampai 0,8 kalau Samsung CPU dan MMC bekerja nembus ke 0,8 tapi yang Cina Mito tadi cuma mentok di 0,6 nah ini masih proses di 0,4 jadi balik lagi nah ini nyala ini masih bisa sedikit disenduh bekerja di 0,4 atau bisa disebut IEC power itu bekerja 0,1 kalau untuk HP 1 ampere jadi kalau HP 2 ampere biasanya sampai 8 oke semoga jelas untuk cara mengecek HP jangan lupa di subscribe ke channel next video selanjutnya terima kasih